Intro Sebagai salah satu sasaran vaksinasi COVID, para lansia saat ini sudah mulai mengikuti vaksinasi dengan pemantauan ketat. Ada sekitar 3,2 juta lansia di Jawa Tengah yang akan diikutkan secara bertahap vaksinasi bersama dengan kelompok pelayan publik di gelombang kedua ini. Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah tercatat ada 3,2 juta lansia yang akan menerima vaksin COVID-19. Mereka akan menjadi prioritas dalam vaksinasi bersama dengan 2,1 juta pelayan publik di gelombang kedua ini. Dan hingga 1 Maret sudah ada 302.651 orang yang mendapatkan dosis pertama. Dan yang sudah menerima vaksin dosis kedua, terdapat 136.471 orang. Meski begitu, Dinas Kesehatan hingga saat ini masih menerima 10 persen vaksin saja dari total target sasaran keseluruhan. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar. Dari 1 juta dosis vaksin yang sudah diterima Pemprov Jawa Tengah, hanya digunakan untuk 500 orang saja. Untuk yang sudah kita terima itu sekitar 1 juta dosis. Padahal, setiap orang mendapatkan dua kali. Berarti kan 500 ribu orang. Nah, padahal sasaran kita 5,3 juta. Berarti 10 persen belum ada. Makanya, kalau ada yang merasa saat ini belum divaksin, saya sampaikan untuk bersabar dulu. Semua pasti akan divaksin. Ya, semuanya akan divaksin. Cuma ini menunggu waktu karena ketersediaan vaksin di dunia ini memang diproduksi setiap hari terus. Jadi, kita mau melakukan vaksinasi itu sampai akhir tahun. Tiap hari ada terus. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir. Cuma, sekali lagi tidak bisa semuanya itu bersamaan di depan. Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia tercantum dalam surat edaran tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pada kelompok sasaran Lansia, Komorbid, Penyintas COVID-19, dan Sasaran Tunda. Meski begitu, ada daftar pertanyaan tambahan yang akan diberikan bagi Lansia jika akan mengikuti vaksinasi COVID-19. Ada di petugas meja 2 akan menanyakan beberapa pertanyaan. Totalnya sekitar 14 pertanyaan. Untuk menentukan apakah dia vaksin atau tidak. Jika lolos tahap 2, baru maju ke meja 3 untuk divaksin. Lalu setelah itu, peserta menunggu 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi kipi jangka pendek. Baru dapat sertifikat vaksin di meja 4. Kami menunggu arahan DKK saja. Maksudnya, karena ini kan vaksin pemerintah. Jadi, Rumah Sakit Elizabeth mengikuti arahan DKK. Kami bisa memvaksin sampai kapan. Restu Indah melaporkan.